Intro Cantik banget kartu Gila guys, bagus banget Intro Halo teman-teman, welcome back to our channel Bersama saya, Pak Andri Di sini, saya akan mengajak kalian lagi nih ya Untuk jalan-jalan di kota Oxford, Inggris teman-teman Nah teman-teman, sekarang saya mau keluar Kebetulan mau ngambil sepeda Nah, saya mau mengajak kalian Melihat bunga Yang sedang bermekaran Di kota Oxford, Inggris Karena sebentar lagi itu bakal masuk Musim semi atau spring teman-teman ya Nah, sekarang ini lagi banyak banget Bunga-bunga yang sedang bermekaran Dan cantik-cantik banget Berbagai macam jenis Bunga atau tanaman hias teman-teman ya Nah, saya akan menunjukkan ke kalian Betapa indahnya bunga-bunga ini yang sedang bermekaran Buat kalian yang penasaran dan hobi dengan tanaman hias Ikutin terus video kita ya Tapi jangan lupa nih Buat kalian yang baru jumpa dan suka dengan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Dan nyalakan tombol loncengnya Dan jangan lupa juga untuk di-like, komen, dan di-share Yuk teman-teman, kita langsung aja Let's go! Oke teman-teman, kita langsung aja lihat Tanaman-tanaman yang cantik-cantik banget Tapi yang ini belum cantik ya Karena disini masih banyak yang mati Terutama disana itu ada anggur Udah pada ini ya Rontok daunnya masih rontok Belum muncul daun baru Terus ini juga pada layu teman-teman ya Ini juga nih, ini Apa ya? Kemarin itu ada lavender deh kayaknya disini tuh Masih banyak banget tanaman-tanaman yang mati Untuk disamping ini Saya mau nunjukin kalian Nah, itu dia Ini ada tanaman yang cantik banget Bunganya warna putih Oh my God So beautiful guys Nah, lihat ya Ini cantik banget loh bunganya Ini Kita lihat dulu ya Ini namanya apa Kalau nggak salah itu sakura Tapi kita pastikan Namanya apa teman-teman ya Untuk tanaman yang satu ini guys Nah, ini dia Wow Ini tanaman-tanaman apa ini guys Namanya Kita lihat dulu Pokoknya bunganya cantik banget ya Warna putih kayak gini Tuh Putih Cantik banget Nah, ini tuh sebenarnya belum full juga ya guys ya Ini belum full karena masih banyak banget Ranting-rantingnya yang belum bermekaran Tapi masih pada nguncup ya Nah, ini Tuh Itu masih kuncup ya teman-teman ya Nah, ini tuh masih kuncup Belum Mekar semua Tapi yang lainnya tuh udah pada mekar Nah, untuk namanya Nanti kita cantumin aja ya Pas kita edit video ini Nanti kita cari Apa sih nama tanaman ini Kalau nggak sakura Kalian sakura putih bukan sih Atau nanti salah kita Cantumin aja di bawah Ini cantik banget nih Tanaman yang satu ini guys Tuh Wow Warnanya putih Yang suka dengan Bunga yang berwarna putih Komen di bawah ya Nih Kalian suka tanaman apa Nih bisa dilihat Waduh cantik banget Nih Ini belum full ya Nanti kalau udah full banget Untuk Apa Mekarnya Kita akan Ini juga Kita akan Videoin lagi Buat kalian semua Teman-teman ku Yang suka tanaman hiat Terus disana juga ada Tapi belum terlalu mekar Ini masih mati ya Tuh Nah, disebelah sana Ini mawar Mawar ini belum juga mekar Masih pada Bertunas ya Kayaknya nanti ya Saat Apa Spring Udah musim semi Baru deh Mereka pada bermunculan semua Nah, teman-teman ya Ini juga disini Coba deh kalian komen Kalau menurut saya Ini tuh adalah buah ini ya Buat Apa tuh Yang buah surga itu Teman-teman Atau buah tin Kalau salah nanti boleh dikoreksi ya Ini loh Nah, ini tuh buah tin ya teman-teman ya Ini tuh kemarin tuh pada gede-gede banget Nah, saat musim Winter kemarin Musim dingin tuh pada rontok semua Buah-buahnya Akhirnya pada berjatuhan Nah, ini tuh pada kosong kayak gini Nggak ada lagi buahnya Nah, saat ini tuh Masih Mau muncul tunas juga Kayak gini Tuh Ini tuh udah pada Mau muncul tunas ya Ini pada nguncup juga Tapi ini belum Mungkin puncaknya Musim spring Nanti bakal Banyak banget Tanaman-tanaman yang udah tumbuh Dan bermunculan Tadi tuh ada di belakang Saya mau ngajak kalian lihat dulu Sebelum kita keluar Di belakang tadi tuh ada juga Tanaman yang cantik banget Tuh Disini tuh ada tanaman yang Sudah mengeluarkan bunga juga Nah, ayo kita lihat Nah, disini tuh Kita tuh di belakang rumah itu Ada kayak gini ya Kita nggak tau si nama tanaman ini apa Terus ada juga tanaman yang merambat Kayak gini Ini kayaknya jenis-jenis siri-sirian ya Jenis-jenis siri-sirian Yang varigata loh Bagus banget loh Warna daunnya nih Bisa dilihat ya Kayak gini loh Warna daunnya Tuh Ada varigatanya Ini bagus Dan ini tahan Untuk semua cuaca Baik itu spring Maupun winter Terus Apalagi kemarau Pokoknya Semua musim udah suka Nah, ini dia nih ya Mau tunjukin Tuh, di belakang rumah itu Pada udah mekar kayak gini nih Tanaman-tanaman bunganya tuh Cantik banget kan Ini warna bunganya Warna kuning kayak gini Wow Ini nanti pada saat puncaknya Ini pada berbunga semua guys Ya Ini warna kuningnya cantik banget tuh Ini udah berwarna Udah mekar nih Ada beberapa yang udah pada mekar Tuh, ini cantik banget kan Nih Cantik banget guys Oh, ini kemarin yang dicari Ya Nih Ini cantik banget tuh Warnanya kuning kayak gini Wow Kuning Terus disini juga ada Ini ada juga yang putih nih Yang baru mekar yang putih Ini jenis apa ya bunga ini ya Cantik banget loh bunganya Sayang aja Jangan dipetik ya Terus disini juga ada yang warna merah guys Nah, nanti kita coba cari-cari ya Untuk nama-namanya Kita cantumin di Videonya aja ya Kalau seandainya kita ini Tuh Ini yang warna merahnya dong Cantik banget Ini tuh tumbuh liar ya guys ya Ini tumbuh liar Kemarin tuh ini udah bersih banget Nggak ada lagi Nah, sekarang tuh udah bermunculan Nanti yang kayak gini Yang hijau-hijau kayak gini Ini pada berbunga semua guys Ini nanti berbunga semua Pasti cantik banget Pada saat musim semi Wow Udah keluar semua bunganya Cantik banget Ini udah pada mulai Mau keluar bunganya Tuh Ini pada mau keluar bunga juga Ini tenamannya Cantik juga ya Awal kemarin tuh kayak mati gitu Padahal nggak mati Ini udah mau mulai Muncul bunga-bunga baru Wow, cantik banget Ya, teman-teman Kita langsung aja ke Luar Kita lihat juga Tanaman-tanaman yang ada di luar Aku pengen nunjukin ke kalian Ada tanaman Ini ya Tanaman Sakura Di pinggir jalan Warnanya pink Cantik banget Buat kalian yang suka bunga Pasti kalian bakal suka Dengan tanaman yang satu ini Nah, kebetulan Saya tuh mau jalan Mau jalan ke Servis sepeda Karena saya mau ambil sepeda Jadi saya mau sekalian Menunjukin ke kalian aja Untuk Tanaman yang satu ini Itu udah pada berbunga juga Di sebelah sana Itu udah berbunga juga Tapi Kita lihat dulu ya Nah, ini dia nih Ini juga Ini pada kemana Sudah pada mati Ini pada mau ini juga ya Nih Ini udah pada mulai hijau guys Tuh, udah pada mulai hijau Tapi belum terlalu sempurna ya Untuk Ini ya, mekarnya Tanaman yang satu ini Nah, aku pengen nunjukin kalian Aku lagi jalan kaki Aku sambil ngeliat-ngeliat Suasana sore Ini sore ya Ini tuh agak gerimis juga guys Tuh, mudah-mudahan Nggak hujan terlalu Deras gitu ya Ini agak Gerimis Saya mau ke jalan rayanya Itu pokoknya Cantik banget Mengagak Jauh sedikit sih Tapi nggak terlalu jauh Soalnya disana tuh udah Mekarnya tuh udah sempurna banget Cantik banget pokoknya guys Aku pengen nunjukin kalian pokoknya Atau di sebelah sana Nah, kita sana dulu aja ya Nah, di sana itu guys Di sebelah jalan Magdalene Road Di sebelah sana Nah, kalau ini tuh untuk Ini ya Kalau di sini Ini jalannya jalan Ipli Road guys Ini Ipli Road Jalan rayanya Nah, kita tuh sebelah sana Nah, jadi Nanti saya mau nunjukin kalian ya Untuk Tanaman hias yang Satu ini Tanaman hias Tapi apa ya Hiasnya lebih ke tanaman hias ya Wow, pokoknya cantik banget ini tuh Hujan guys Oke Nanti pas sudah sampai sana Aku tunjukin kalian ya Oke guys Nah, ini dia nih Tau tuh masih disitu ya Aku pengen nunjukin juga kalian Nah, tadi tuh yang tanaman yang kayak tadi Ini bakal berbunga kayak gini Ini warna bunganya tuh kuning kayak gini tuh Cantik ya Warnanya bunga kuning kayak gini Ini kemana tuh gak ada Tapi sekarang udah bermunculan semua Nih Udah bermekaran ya Untuk bunga yang kuning ini Nanti namanya kita cari ya guys Namanya apa sih Nanaman tanaman ini Karena sekarang tuh pada Bermunculan dan cantik-cantik banget Kita akan ke depan sana Ini ada yang lagi nunggu bis guys Karena ini tuh tempatnya bis Berhenti Ada yang lagi nunggu bis Itu banyak yang pakai sepeda juga ya Di sebelah sana Karena disini tuh orang tuh banyak pakai sepeda Seru aja sih pakai sepeda Karena aku juga pergi-pergi kemana-mana Nah, itu Naik sepeda juga Jadi lebih enak Enjoy gitu Karena sini kan Sepih Gak terlalu banyak kendaraan Ini kan kebetulan jangrayanya Jadi agak lumayan rame Nah, ini dia guys Wah Coba ya Ini dia nih Bunga sakuranya cantik banget Ini sakura bukan sih guys Takutnya aku salah ya guys ya Tapi katanya kemarin Ini tuh bunga sakura Cantik banget kan bunga sakuranya Ini lagi mekar sempurna guys ya Nih, aku akan ambilin gambar yang lebih dekat Wow, cantik banget Nih Bunga sakuranya cantik banget guys Tuh Nah, bisa dilihat kan cantik banget guys ya Nih Wow, bagus banget Warnanya putih Terus ada Dengan benang sari yang berwarna Putih agak kemerahan gitu ya Untuk bunga ini Cantik banget tuh Wow Gila, cantik banget guys Terus di sini tuh ada beberapa pohon gitu nih Ada juga Ini udah full banget Cantik banget tuh Bunga sakuranya bagus banget Terus wangi banget guys Baunya wangi banget Asli Asli Baunya wangi banget tuh Di sana juga ada Untuk Yang warna ungu Di sana tuh Ada warna ungu juga Warna kuning Gila, cantik banget ya guys ya Cantik banget untuk Bunga yang satu ini Ini aku tunjukin Tuh Nih Cantik banget guys Cantik banget Untuk Bunga sakuranya wangi banget Baunya wangi banget Ini wanginya bunga ini tuh Wangi papum aku ya Tapi enggak deh Kayaknya bau bunga ini deh Wangi banget guys Tuh Asli bagus banget Hai Ada Bang Reza Halo Bang Ini ngevlog Iya Iya Mbak Reza mau balik Jalan kaki Oh gitu Nggak bisa Jumat di sini Oh di Madinah Di Oh di Central Mosk Oh saya di Madinah Depannya itu rumah kita Tidak 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 Iya Pas banget depan Madinah itu Itu rumah kita di situ Tidak Tidak Oh iya oke Oke Ada Bang Reza guys Nih Nih ya Orang Indonesia juga Situ Tadi Bang Reza Lewat Kejumpanya di sini Pas banget Anny lagi ngevlog ya Nah ini Cantik banget guys Untuk Tanaman bunganya Tanaman bunganya Bunga sakuranya Jadi ini ya Apa Pokoknya tadi Bang Reza Bang Reza itu di atas sana Katanya rumahnya Di atas bukit Di sebelah sana lagi Pasti di Ipli Oh nggak terlalu jauh ya Jadi solatnya tadi di Central Mosk Kebetulan Aku tadi tuh guys Solatnya di Madinah Mosk Ya jadi Depan rumah Jadi nggak terlalu jauh Tapi aku awal pertama kali Juga solatnya tuh di Central Mosk Offspot ya Oke Kita sambil jalan lagi guys ya Ini ada yang Kuo anjing Kuo anjing Nah kita jalan lagi Nah nih Tadi udah ngeliat ya Cantik banget Untuk Bunga sakuranya Tadi aku belum foto ya guys ya Aku mau foto dulu dong Bunga sakuranya Ini cantik banget Bunga sakuranya Aku ambil dari sebrang kali ya Biar kelihatan semua Kalau ini kan Keliatannya kayak gini doang Aku pengen ngambilnya dari depan deh Kita nyebrang Ini banyak mobil Jadi kita harus nunggu dulu guys Ini betul anginnya agak cerah ya guys ya Ada biru-biru awannya itu Wah Nggak sabar pengen Bener-bener Spling Nah kita nyebrang Aku pengen nunjukin dari sebrang sini guys Untuk bunga sakuranya Nah itu dia Tuh cantik banget kan Kalau dari sini Tuh Ini tuh berbaris gitu guys Tuh Di bawahnya udah pada rontok juga bunganya Asli cantik banget nih Untuk bunga sakuranya Ini kan ini sakura sih Nanti kalau saatnya saya salah Dari koreksi aja guys ya Gila Ini keren banget Ini warnanya putih Bisa dikatakan putih keping ya Tuh Yuk kita lanjut lagi ke sana Wow Bersyukur banget hari ini teman-teman Lagi cerah Tadi habis hujan Dan langsung panas Lihat tuh langitnya biru banget Bagus banget ya langitnya Dan di sebelah kiri kita ada Bunga sakura Atau teman-teman ya Nama lainnya itu Plamblasem ternyata teman-teman Nah ini mampu lagi cahaya Bagus banget Aku ambil lagi gambarnya untuk kalian Asli wangi banget nih Untuk baunya Untuk bunga sakuranya Atau plamblasem ya Nama lainnya ya Tuh Ini udah pada rontok kayak gini Cantik banget kan Untuk bunga sakuranya Ini lagi panas banget Wow Ini cahayanya lagi bagus banget Tuh Wow Bagus banget cahayanya teman-teman ya Nih Ngomong cahayanya bagus kayak gini Aku ambil dulu gambarnya guys ya Oke Oke guys Saya udah keliatan jelas ya Untuk bunga sakuranya Atau Tadi nama lainnya dari ini Plamblasem gitu teman-teman ya Untuk nama tanaman ini Gila cantik banget Ini untuk tanaman Satu ini Ini yang warna putih ya Warna putih agak ke pink-pink gitu Nanti kita lihat ada warna yang lain gak gitu Gila cantik banget Cantik banget kan tanamannya Nih Wow Tuh Cantik banget guys Tanamannya Terus wangi banget guys Tuh Kita agak tarik sedikit ke bawah Nah Wow Gimana Cantik banget kan Tuh Gila guys Bagus banget Untuk tanaman yang satu ini Wangi banget guys Oke kita lanjut lagi ya Oke guys Kita lanjut lagi ya Lihat tanaman-tanaman yang lain Nah ini ada juga nih Tanaman yang sejenis Tanaman ini ya Tanaman Yang daunnya tajam-tajam gitu Nah ini tuh tahan terhadap cuaca Apapun ini temen ya Nah ini sedang berbunga juga Itu ada buahnya Ini buahnya ya Kayaknya Entah bunganya seperti apa Saya gak tau Ini tuh jenis-jenis Hampir sama kayak tanaman Dan cemara gitu Karena dia daunnya tajam Terus dia tahan terhadap Segala jenis cuaca Nih Tuh Bagus ya Kita jalan lagi ke sana ya Oke temen Kita lanjut lagi jalan ke Ara sana ya Ara ke Collier Road Karena kita nanti balik lagi Mau ambil sepeda Wow Lihat tuh Langitnya biru banget temen ya Cantik banget Untuk cuaca hari ini Asli Bagus banget Tuh Kita lihat di belakang saya juga Langitnya lagi biru banget Asli Bagus banget Kalau lihat cuaca kayak gini tuh Semangat ya Kalau kita keluar Karena juga Suhu gak terlalu Dingin banget Jadi kita enak Kita lihat dulu ya Suhu sekarang berapa ya Oh suhu 14 derajat temen-temen Tadi tuh hujan Tapi suhu 14 Jadi wajar gak terasa dingin ya Karena udah 14 derajat Untuk daerah-daerah lain Coba komen nih Daerah mana aja Sekarang tuh Berapa sih suhu Untuk cuaca Di daerah masing-masing Nah Kita putar lagi Kameranya Kita masih lihat Ini asli Bagus banget Cahaya hari ini Enak banget ya Soalnya kita jarang banget Bisa kena matahari kayak gini Nah ini Pas giliran kita keluar Ada matahari yang Cerah banget kayak gini Terus gak terlalu panas Jadi Enak banget Tapi masih banyak ya Orang-orang yang pakai jaket Seperti bisa dilihat Yang pakai sepeda Masih pada pakai jaket Karena ya Tadi pagi mungkin masih dingin Ya Tuh Rame ya Orang pakai sepeda Ini rame Nah untuk pohon-pohon yang besar Kayak gini Itu daunnya itu warna Apa ya Keemasan Nah Kalau untuk yang Pohon-pohon yang gede kayak gini Itu bagusnya Saat musim gugur ya teman-teman ya Saat musim gugur itu bagus banget Kalau kita mau Foto di bawah pohon itu Atau Pohonnya ada di belakang kita Karena nanti Daunnya itu seperti Berwarna keemasan gitu Pada saat Mau musim Pada saat musim gugur ya Tuh Ini tadi Rumah kita tuh ada di daerah situ Ini jalan Ke bawah rumah kita Jadi kita balik lagi Ke arah kota Ke arah city center ya Karena kita nanti baru belok ke kanan Nah disini tuh ada Beberapa disini Kayaknya orang hobi tanaman juga disini Karena disini tuh banyak banget Kotak-kotak tanaman kayak gitu Tuh Banyak kotak-kotak tanaman kan Kayaknya dia memang hobi tanaman Nah ini ada juga nih Bunga Magnolia ya Magnolia Ini belum mekar juga Ini pasti mekarnya pada saat Musim Semih nanti Nah ini katanya Mungkin bisa dijadikan sebagai petunjuk Bahwa Musim semih akan segera dimulaikan Nah ini Sudah mulai mau mekar nih Untuk musim semih katanya Yang paling pertama kali mekar itu adalah Bunga Magnolia ini Tuh Aku bisa lihat yang paling dekat gak ya Nah ini bisa dilihat ya Ini masih kuncup kayak gini tuh Masih kuncup Jadi belum mekar Ini teman-teman ya Ini gede banget loh Pohonnya Tuh Pohonnya gede banget Wow Langitnya jadi biru banget Oh yang di sebelah sana Ternyata udah mekar loh guys Yang di sebelah situ Yang warna putih Oh Yang warna putihnya bagus banget Masih bagus banget tuh Yang warna putih di belakang Kekelihatan gak Kalau warna putih itu loh Saya gak bisa transum ya guys ya Karena kita pakai ini Ini juga Ini bentar lagi mau mekar Ini pada muncuk semua teman-teman Ini pada muncuk mekar juga Ini udah mekar ya Kalau ini aku gak tau jenisnya apa ya guys ya Ini tuh Ini tanaman apa ya Yang ini ya Ini tanaman apa sih yang ini Ini kayak bunga asoka gitu loh Bunganya model-modelnya itu kayak bunga asoka ya Tapi gak tau bunganya kayak gimana Oh ini tuh kalau gak salah jenisnya jenis lantana camara guys ya Jenisnya hampir sama mirip dengan bunga lantana camara Buat teman-teman yang tau ini bunga apa Boleh di komen ya Ini cantik banget Wangi banget juga loh Untuk wah ininya baunya Wangi banget tuh cantik banget kan Lagi berbunga Terus ini juga Ini tuh Ini katanya kayak Asli mirip banget dengan Lantana camara Untuk bunganya Mirip banget Tapi kalau ada yang Lebih tau Boleh di komen aja teman-teman ya Dikoreksi aja Kalau seandainya saya salah Soalnya itu Tapi kalau lantana camara tuh Dia bunganya tuh warna kuning Tapi gue kan kayak gini Ini warnanya pink putih Ya Saya boleh di komen aja ya Buat teman-teman yang tau ini Berada berbunga juga nih guys Cantik banget ya Ini kita jalan lagi Kita lihat mana lagi ya Tanaman-tanaman yang sedang bermekaran Nanti katanya Kelas ada Spring itu asli Ini nanti katanya berbunga semua nih Untuk tanaman-tanaman yang ada disini Kita jalan lagi aja Nggak ada yang tinggal ya Ada Takutnya ada yang tinggal guys Oke Handphone Handphone mana handphone Oke Handphone ada Di sini Kita nyebrang Nanti kita beloknya di sebelah sana ya Ini aja masih Belum ada bunganya ya guys ya Baru bertuna semua Ini bakal Oh ini bakal daunnya guys Nih Tuh Ini baru mau mekar daunnya Ini tanaman apa ya Ini apa sih Ini ada yang tau nggak Tanaman apa ini Oh tuh di dalam sana Udah pada berbunga tuh Ada bunganya loh Disitu tadi Nah ini jalannya Ini jalan Ipli Road ya guys Ini jalan Raya gitu Nah untuk samping kanan-kanan ini Ini adalah Akomodasi atau tempat Minatnya para Mahasiswa Ini tuh Punya nya Lineker College Ini punya Lineker College semua Yang untuk sepanjang jalan ini Jadi kalau untuk yang single-single disini Ini akomodasi untuk yang single ya Tuh Yang sendiri Kalau untuk yang Untuk keluarga itu cuma ada di tempat kita itu Cuma satu-satunya Nah ini Lineker College Tuh ada bacaannya disitu ya Lineker Nah ini akomodasinya Lineker semua Kalau ya seandainya masih single Tinggal sendiri Nah ini tuh Ini tuh Berbunga juga guys Nah Cantik lah guys Tuh warnanya kuning Ini juga ada warna pink Bagus banget tuh Nih Nah Gila cantik banget warnanya ya guys Warnanya pada Mekar kayak gini Terus wangi banget Suka banget dengan wanginya guys Asli ini Wah cantik banget tuh Untuk Bunga yang satu ini Oke kita lanjut lagi Wah Tuh lihat tuh Rumah yang satu itu Model dindingnya kayak Ini gitu ya Pecah-pecahan batu gitu ya guys Justru dia malah bukan bata Tuh Dia gedung yang satu itu Model dindingnya kayak Batu Yang dikasih semen gitu juga Cakep ya ternyata ya Unik gitu Jadi berbeda kayak Yang lain yang Modelnya tuh kayak Batah Kayak batah yang tersusun rapi Kalau itu justru dia pakenya Kayak batu Itu kasih semen Terus batunya tuh Berwarna-warni juga Ada yang hitam Ada yang putih Ini Apa nih Oh ini tuh guys Ada Sekolahan Oh gak Ini kayak gereja Apa sih Oke kita lanjut lagi aja Ke sebelah sini Nah ini udah mau mulai Bermekaran bunganya tuh Ini udah pada mau bermekaran ya Bunganya tuh Lihat Nah Bisa fokus gak sih Yuk Itu udah pada mau meekar juga guys Nih tuh Oh ini udah pada meekar nih Kuning-kuning tuh Nih Ini pada mau meekar ya Untuk bunganya ya Cantik banget nih bunganya Warnanya kuning Buat teman-teman Sukanya bunga warna apa Ada warna merah Putih Kuning Pink Boleh di komen di bawah ya Teman-teman sukanya bunga warna apa Nah ini aku udah Belok ke kanan Nanti ini tembusnya ke Koli Road Ini adalah Baling Don Road ya Baling Don Road Kita jalan kesana Ini parkir pribadi ya gitu Jadi kalau gak boleh Markir sembarangan disini Jadi khusus Yang Punya rumah Terus disana juga Ada yang punya rumah gitu Terus yang Rumah-rumah yang ada Sebelah kanan dan kiri Ini kebanyakan parkirnya Di jalan kayak gini Tapi udah dikasih tanda Jadi ada tanda batas Parkirnya tuh Di jalannya udah ada batas Tandar kayak gitu Ini aku mau Biar sepeda Tadi ya bunga-bunganya cantik banget Ini ada juga nih bunganya Cantik banget Ini kayak variegata-variegata gitu guys Tuh Kayak variegata gitu ya Untuk bentuk daunnya Warnanya juga ini Bagus Nih ya Wow silau banget guys Silau banget tuh Warnanya bagus Aduh lepas guys Kita bawa Kita pegang Lepas warnanya Nih Terus jadi Ini gitu Kayaknya dipotong gitu ya guys Jadi rapi bentuknya guys Ini belum ada bunganya Tapi daunnya Kayaknya itu tanaman daun deh Jadi dia tidak menghasilkan bunga Tapi daunnya yang Menjadi Daya tarik Atau yang menjadi Bikin dia cantik gitu ya Oke guys Oke guys Ini kayaknya gak ngelawan matahari guys ya Jadi gelap Kita alangin ke depan aja Nah Ini Tuh Wah ini bunganya apa ya guys ya Ini dimakan gak sih Kayak gini Wah ini daunnya kayak gini Ada bintik-bintiknya ya guys ya Ini unik gak sih Di Indonesia ada gak sih Tanaman kayak gini Aku belum pernah lihat sih Di Indonesia kayak gini ya Ini lucu banget ya Bukan lucu sih Tapi unik ya Daunnya kayak gini Ada bintik-bintiknya Tuh ada buahnya kayak gini Tapi buahnya gak tau Bisa dimakan apa enggak Nih Ini buahnya tuh Ini buahnya kayak gini Tapi gak tau bisa dimakan atau enggak Takutnya beracun ya guys Dan lagi tuh Di depan rumah orang Kita cuma bisa ngeliat doang Nah ini dia nih Nah ini sama guys Yang kayak saya bilang tadi Kayak lantana itu Tapi dia Modelnya Ini warnanya pink banget Tadi kan putih ya Ini warnanya pink Ini tuh saya mau cari deh Namanya apa Kayaknya Kayak lantana gitu nih Ini jisi lantana deh Ini daunnya gak ada Tapi bunganya banyak Udah muncul bunga Tapi daunnya gak ada guys Oh disana guys Itu ada bunga juga Kita lihat ya Kita lihat bunga di depan rumah orang Gak apa-apa ya guys Oh bukan guys Ternyata ini tuh daun juga Oh aku lihat tadi ini Ternyata ini daun juga guys Nih Daunnya kayak gini Ini tuh motifnya ya Oh dia daunnya kayak gini ya Unik gak sih kayak gini Dia tuh Tengah-tengahnya putih gitu ya guys ya Ini unik loh guys Tanamannya Dia kayaknya merambet Model-model siri gak sih Ya bener Kayak model-model siri gitu Tuh dia merambet Kayak model-model siri Selanjut lagi yuk Ini rumah-rumahnya Rata-rata kayak gini Gak ada gedung yang tinggi-tinggi gitu ya Tapi itu tuh Lantainya ada satu lantai ke bawah Logis tuh Tuh kan Ada lagi Lantai ke bawahnya Satu lantai ke bawah tuh Jadi ada tiga lantai Ini malah empat ini Empat lantai rumahnya Nah disini juga ada nih guys ya Di salah satu gang Ada di depan rumah itu Ditumbuhi tanaman kayak gini nih Nah ini bunganya kayak gini Tau cakep ya guys ya Untuk tanaman yang satu ini Warnanya Agak kebiruan Lebih kebiru donker ya Kayaknya ya Ini agak biru-biru tua gitu Nih Bagus banget guys Nih tanaman nanti Bagus banget nih Tanaman satu ini Ini juga ada Tapi belum keluar bunganya Ini udah ada Calon bunga ya Tapi belum mekar aja Akhirnya kita lanjut lagi Sebelah sana Tuh disebelah sana tuh ada Ini tadi aku udah ngembaliin barang Lepas gitu Ini sama ya kayak tanaman di Dekat rumah kita Kalau yang ini Ini merambat kayak gini dia Disana tadi ada bunga ini loh guys Tapi kayaknya gak keliatan ya Di belakang rumah orang ya guys ya Ada bunga sakura juga guys Tuh Yang warna pink Pink kita gak bisa lihat Karena dia di dalam rumah orang Ini saya digang Namanya Alma Lane Ini Alma Lane Ini baunya wangi banget Bau apa ya Ini bentar lagi berbunga juga nih guys Tuh Ini aja udah ada muncul bunga Ini bakal berbunga semua nanti Banyak ya Nah ini juga Ini beda lagi Kayaknya warnanya kayak gini Tuh Tuh Warnanya kayak gitu guys Nih Model daunnya kayak gini Ini kok daun ya Yang cantiknya ya Dia gak punya bunga deh kayaknya Tuh sama Oh dalam banyak banget Tuh Ada warna merah Warna putih Warna biru Ini ada warna birunya loh Tuh Ada warna biru Ada warna merah tuh bunganya Bagus ya Tapi depan rumah orang guys Takut dimarah Takut dimarah nanti Jadi kita jalan aja Oh itu juga ada tuh Disitu Unik banget Kita seberang Tapi depan rumah orang banget ya Enggak Enggak enak Ini juga ini ada bunga Cuma dia Ini kayak gini Belum ada bunganya sih Dia baru mau muncul gitu Tuh Dia baru mau muncul Itu belum ada bunganya Tadi ada bunganya bagus banget Di sebelah situ Tapi kita gak enak tuh Kayak di depan pintunya itu loh Tuh Bunganya kan udah mekar ya Kita takut kita marah-marah guys Wah Ini juga bagus banget guys Tuh Ada bunga di depannya itu Kita jalan lagi Ini udah Mau nembus ya guys Ini ada lagi tuh Ini beda lagi jenisnya Warnanya udah beda lagi tuh Tuh Ini beda lagi kan bentuknya tuh Bentuknya kayak gini lagi Banyak banget Oh musim semi akan segera datang Wah Di sana ada juga bunganya Yang lagi Bermekarano Lihat tuh Wow Lagi mekar semua Untuk bunga-bunganya Ini warnanya kuning Dominan kuning Ini apa ya Ini juga bagus guys Nih Warnanya merah Ini tanaman apa ya Tuh Kayak gini Dia berbuah gitu Tuh Tuh ada buahnya Ini gak Ada buahnya Nah ini juga ada bunga ini Ini sampe warnanya gini Tuh Ini lagi mekar juga nih guys Wah Di sana udah pada mekar ya Bunganya ini warnanya pink Bagus banget Ini cantik banget Subhanallah Bunga kalau lagi bunga-bunga-bunga Ada bermekaran semua ya Tuh Nanti kan bakal cantik Kayak gini loh guys Tuh Ini aja udah hampir penuh Dengan bunga-bunga yang bermekaran Kayak gini Nih Ini kan depan rumah orang nih Tuh Terasnya gini Nanti penuh dengan bunga semua guys ya Padahal kemarin tuh Kita ngeliatnya Kayak gak ada tanaman lagi gitu loh Ketika musim semuanya udah Bunganya pada keluar semua Oke guys Demikian video kita kali ini ya Vlog kita untuk melihat Berbagai macam jenis tanaman Hias yang sedemur pekaran Di kota Oxford Inggris Nah kebetulan saya mau ngambil sepeda Jadi kita mau ngelanjutin video kita yang sebelumnya Untuk review harga Servis sepeda Jadi yang ada di kota Oxford Inggris Buat kalian penasaran Nanti disimak aja videonya ya Oke teman buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa di like Jangan lupa di share Di subscribe juga Ajak banyak orang untuk subscribe ya Biar kita tetap semangat bikin video lagi Bikin konten buat kalian semua Dan jangan lupa juga tentunya Untuk di komen di bawah Untuk masukkan Ataupun berbagai macam jenis Yang ingin kalian sampaikan Boleh di komen di kolom komentar Oke teman Thank you for watching See you on next video Bye bye guys Bye bye guys